Pada pertemuan ketujuh kali ini, materi yang diamanakan kepada saya adalah tentang barisan dan deret. Kita eksplorasikan bagaimana barisan dan deret itu dalam gunanya dengan kancelata kasyu ini. Ada model pembelajaran menggunakan kakulator saintifik di dalam kelas. Untuk yang pertama adalah untuk representasi. Artinya representasi kita mengulang kembali atau kita bagaimana caranya materi itu kita bayangkan dalam otak kita. Kemudian kita siangkan kembali. Artinya kita menggabungkannya atau hubungannya dengan matematika. Setelah itu adalah komputasi. Komputasi. Walaupun kita bisa menghitungnya dengan kakulator. Kemudian ada lagi dengan menggunakan tujuan itu adalah dengan afirmasi. Afirmasi kita artinya adalah menduga atau menghipotesis kira-kira kalau kita coba ini jawabannya apa. Kalau ini betul nggak jawabannya seperti ini. Nah, itu yang dikatakan dengan afirmasi. Nah, yang sangat-sangat kita utamakan sekali dalam pembelajaran baris ini adalah kita mengeksplorasi menggunakan kakulator klasif. Itu bermain dengan ide-ide. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kalau seperti ini, kalau seperti ini. Nah, ide-ide ini itu yang akan diselidiki untuk menemukan hipotesis tadi. Apakah hipotesisnya bernilai benar atau salah. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam kakulator, kakulator kasio itu, ada beberapa menu yang harus kita, yang telah tersedia ya, yang dapat kita gunakan. Sehingga kita nggak repot-repot lagi, oh, kalau tentang menghitung-hitung di menu berapa ya. Ada beberapa menu-nya. Yang pertama ada menu satu, yaitu calculate, yaitu menu. Dan ada best end. M4-nya ada matrix. Nah, pertama ada factor. Yang kemarin itu tentang factor ya. Pertemuan sebelumnya itu tentang factor. Jadi, kemudian ada statistik, ada distribution, ada spreadsheet, tabel, kemudian equation atau function. Kemudian ada ini equation dan value. Nah, di sini beberapa menu ini untuk varis dan deret, kita biasanya menggunakan menu 1 atau menu calculate. Kemudian ada lagi menggunakan menu 9 atau tabel ya. Kemudian ada lagi, nanti kita juga akan menggunakan menu 8, yaitu spreadsheet. Dari gambar ini, jika kita ingin mengajar siswa di dalam selas, kita melihatkan gambar seperti ini. Nah, kita mengharapkan siswa bisa memikirkan sesuatu dari apa yang dia dilihat ini. Nah, yang pertama ada gambar sebuah mainan yang ditaruh di dalam sebuah tempat atau ligi itu. Pertama ada 1, kemudian 2, 3, 4, dan sampai 10. Atau bisa lagi benda lain yang bisa disusun dengan pola-pola tertentu atau dengan sehingga dia berbentuk roti atau bagaimana. Kalau orang yang belum, atau siswa, atau anak kita yang belum tahu tentang pola-pola, tetapi dia hanya sekedar menyusun-nyusun saja. Ternyata susunannya bagus. Nah, kalau kita sudah, sudah, kalau kita sudah, apa namanya, sudah tahu, berarti atau apa-apa. Ternyata setelah itu, akan menyusun sebuah tempat, supaya saya tidak ngerti, berarti, apa namanya, onggokan yang kedua, arti itu, berarti jumlahnya harus segini. Kemudian, pada tempat yang ketiga, jumlahnya harus segini, supaya terlihat rapi itu bagi mereka yang belum tahu tentang kebarisan. Nah, dari sini, dari gambar-gambar ini, nanti kita akan bertanya-tanya kepada siswanya, kira-kira bentuk seperti ini terlihat, apa yang dapat anandatikan dari gambar ini. Nah, setelah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan memancing siswa itu untuk menjawab, artinya di sini kita bantu bahwasannya bagaimana antara kelompok 1 dengan kelompok 2, apakah bentuknya sama, atau bagaimana kan jarak atau selisih antara kelompok 1 ke kelompok 2, atau kita kenal dengan nanti namanya adalah suku, suku pertama dengan suku ke-2, atau suku ke-3, bagaimana kan jaraknya, atau bagaimana kan perbandingannya. Nah, artinya di sini, kita ajak siswa untuk menentukan atau menemukan apa itu yang dikatakan dengan berharisan. Kita lanjutkan saja dulu. Nah, supaya dia memahami, kita bisa menggunakan kalkulator ini dalam eksplorasi ya, kita eksplorasi kan untuk menemukan, supaya anak-anak tadi menemukan apa sih yang dikatakan dengan barisan itu. Nah, biasanya, karena telah melihat beberapa benar-benar kaki, artinya dari suku pertama dengan suku ke-2, dia memiliki pola-pola tertentu. Nah, istilah yang dikatakan dengan berharisan ya, atau kumpulan satu bilangan, dengan yang disusun sehingga membentuk suku-suku, yang dipisahkan, atau yang memiliki pola tertentu. Nah, bagaimana caranya kita mengeksplorasikannya ke dalam kalkulator scientific ini? Oke, pertama kali, bagi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memiliki kalkulator, bisa langsung pegang kalkulatornya. Atau bagi yang tidak ada, bisa kita menggunakan emulator. Di sini ada, kita menggunakan menu satu. Ya, artinya di sini menu satu itu ada menu satu. Betulnya ini menu satu, ya. Nah, di sini, sebelum kita gunakan menu satu, supaya lebih teratur terlihatnya, nanti gunakan ANS-nya. Di sini ada ANS, ada kalkulator. Nah, kita gunakan dulu, atur dulu ya. Recensif, kemudian menu setup. Nah, pada tampilan ini terlihat beberapa poin. Yang pertama ada input dan output. Kemudian ada angel unit. Kemudian ada number format. Dan yang keempat adalah engineer symbol. Nah, yang akan kita atur itu adalah penggunaan input dan output-nya. Kita akan pilih satu. Oke, kita akan pilih satu. Kemudian, eh, ini, kita tekan lagi ya, kan. Ya, pilih satu. Nah, di sini ada lagi bagian-bagiannya. Kita pilih tiga langsung. Ya, kemudian tekan lagi save menu. Nah, kita turunkan ke bawah. Dua kali. Oke. Akan bertemu dengan mau pilihan phone dan dengan PR code dan kontras. Artinya, kita menggunakan phone-nya. Phone-nya mau diperbesar atau diperbesar. Bentuk dari kakulasannya itu nanti bisa terlihat lebih kecil dan lebih banyak ANS-nya. Apa itu ANS? Kita perhatikan. Ya, dulu ya, ibu. Oke. Mau di besarkan atau diperbesar. Tidak boleh. bagusnya kita ambil satu aja. Oke, nah, seperti ini. Contohnya, angka yang pertama adalah ini dia dalam kehidupan sehari-hari aktivitasnya supaya lebih terarah di suatu kita ke dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih kita belajar baris dan deret sementara dia sih belum paham ya, apa itu baris dan deret. ini ada sebuah cerita kecil untuk anak-anak yang kecil juga. Ada namanya sifatan patan berumur lima tahun. Dia sedang menyusun kelerengnya di tanah sedemikian sehingga terbentuk sebuah barisan. Artinya, barisannya itu mulai dari satu, kemudian ada empat, menyusun kelerengnya ada satu, ada empat, kemudian ada tujuh, kemudian sepuluh. Nah, dia hanya melihat sesunannya rapi saja tanpa mengetahui apa pula dari barisan tersebut. Kemudian, dia bertanya kepada kakaknya yang sudah duduk di kelas 11. Kenapa saya bilang kelas 11? Karena sekarang baris dan deret itu adalah pelajaran kelas 11 matematika wajibnya. Nah, berapa jumlah kelereng pada barisan berikutnya? jadi kalau seandainya seorang siswa SMA yang duduk di kelas 11 tidak dapat menjawab seperti ini merasa malu dengan anak kecil berumur lima tahun. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan pembahasannya ini dengan menggunakan kakulator. Jadi ya, yang pertama tadi mulainya dari satu. Berarti kita satu dulu, satu. Kemudian langsung sama dengan. Nampak di satu. Setelah itu ada karena suku ke-2 kelerengnya yang dibentuknya itu yang pertama satu. Kemudian yang kedua adalah empat. Saya dapatkan empat artinya kita tambah tiga ya. Bagi yang kelas 11 kita tidak paham ya. Berarti KN ANS tambah tiga. Nah, jadinya hasilnya empat. Kelihatan ya. Nah, itu tadi gunanya pengaturan tadi ada yang standar, ada yang fontnya kecil. Kalau kecil lebih banyak lagi terlihat. karena kita mengambil yang standar tadi ya cukup dua saja yang terlihat. Nah, nanti terlihat bisa terlihat tapi dia bergeser ke atas. Kita coba lagi. Berarti kan ANS ditambah tiga lagi. Hasilnya adalah sejuh. Oke. Nah, dia masih sampai sepuluh dia bisa menyusun tadi ya. Berarti ANS ditambah lagi tiga. Nah, hasilnya adalah sepuluh. Nah, untuk berikutnya baru dia bertanya kepada kakaknya maka kita akan mencoba menjawab ANS ditambah tiga. Nah, ini adalah tiga belas. Berarti untuk berikut-berikutnya kita bisa menggunakan populator ini. Tujuan populator ini hanya kalau seandainya ini kelemahnya apa? Kalau seandainya dia tanya suku yang keseratus atau urutan yang keseratus berapa sih kelerennya tidak mungkinlah kita menghitung satu-satu menggunakan ANS ini. Jadi, ini hanya bisa sebenarnya bisa tapi lama ya. Nah, dari sini baru kita bisa menarik ketimpulan terhadap mengambil sebuah rumus ya. Artinya rumus itu bukan oh ini rumusnya nah baris dan deret untuk mendapatkan suku sekian ini rumusnya tidak ya. jadi kita sebagai guru mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang saya minta maaf dulu sebelumnya mungkin pengalamannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan saya yang hanya istilahnya sekarang baru setengah tinang artinya begitu minim sekali dengan pengalaman baru dibandingkan dengan Bapak-Ibu artinya disini saya tidak mengajar Bapak-Ibu tapi saya hanya berbagi saja berbagi dengan Bapak-Ibu jika ada salah saya nanti atau ada perkurangan Bapak-Ibu bisa menanaskan ya. Nah, sekarang untuk U1 artinya kita anggap saja kelompok pertama adalah U1 maka itu nilainya kemudian kelompok kedua kelerengnya ada 4 berarti tadi kita mencoba bahasanya U1 itu ditambah dengan 3 artinya kita coba-coba saja seperti ini nah, ini yang dikatakan mencoba-coba tadi menggunakan konsulator sehingga konsulator maka hasilnya akan bisa jadi afirmasi bisa jadi eksplorasi kemudian ada 7 7 didapatkan dari 4 ditambah 3 4 itu dari mana dari 1 sama 3 berarti 1 tambah 3 tambah 3 lagi kemudian ada 10 10 itu dari mana datangnya 7 tambah 3 nah, 7 dari mana datangnya 1 tambah 3 tambah 3 sementara 7 itu dari mana datangnya 1 tambah 3 nah, akan berurutan seperti itu terus sampai dia ke bawah nah, ini kalau untuk U ke 2 berarti 3-nya dikali 2 kemudian U yang U 3 ya U ke 3 berarti kita menambahkan 3 kalinya sebanyak 2 kali kemudian kalau U-nya 4 berarti sebanyak 3 kali sorry ini ada ada kesalahan saya dalam penerjikan ya nanti saya perbaiki Bapak-Ibu maaf sebelumnya di seharusnya ini betul ya untuk U 4 seharusnya 3 tergeser ke atas saya maaf sebelumnya Bapak-Ibu karena kecil dalam penerjikan saya paham sekali Bapak-Ibu lebih paham dibandingkan dengan saya hal seperti ini jadi untuk UPN maka kita akan menyesalkan berarti kita tetap menambahkan 1 berarti U 1 ditambah karena kita pilih aja yang U 3 ini karena U ini adalah 1 bisa 2 ini kita dapatkan dari N dikurang 1 seharusnya disini kita terbalik kemudian N kurang 1 kemudian baru dikali 3 nah jika U 1 nya kita lambangkan dengan A kemudian bedanya kita lambangkan dengan B barulah terbentuk rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B nah jadi rumusnya ini bukan kita yang mengasih langsung pokoknya ini rumusnya kamu cari sendiri tidak seperti itu ya itu tidak apa tidak jamannya lagi belajar ini rumus langsung jawab apanya soal-soal tidak ya memang sejak dari dulu konsep itu bahkan yang saya lebih senang sebenarnya belajar dengan guru-guru lama itu atau guru-guru apa namanya konsepnya lebih tertanam rasanya saya senang berbagi dengan sebetulan saya di Sema Satu Lubuk Alun guru matematik karanya adalah guru-guru yang sudah sudah muda artinya dia tidak mau dibilang tua tetapi dia merasa muda namun sebentar lagi sudah penting artinya dia semangatnya selalu tinggi dia selalu berbagi tentang konsep saya lebih lebih senang dengan guru-guru lama seperti itu karena begitu apa ekstilisnya begitu tajam dengan hal-hal seperti itu biasanya kalau kami ya mungkin mungkin saya saja atau ada guru-guru muda yang lainnya kami terbiasa dengan cara cepat biasanya ini cara cepatnya seperti ini lebih senang apalagi kalau siswa kita sekarang ini kalau di sekolah bu tidak ada cara capek itu bu itu yang ditanya terus ya cara cepatnya apa bu jadi dia tidak memancingkan gimana dapatkan rumusnya itu tetapi dia hanya memancingkan apa cara capeknya bu itu yang ditanya alhamdulillah saya mendapatkan guru-guru hebat sehingga saya senang dengan menemukan menemukan seperti ini terima kasih kita lanjut lagi nah ada juga dengan menggunakan menu 9 nah artinya disini kita kalau ini mungkin ada kelemahannya di menu 1 artinya kalau dia di di urutan yang lebih besar kita menambahkan yang banyak tiga-tiga terkadang terlupa sudah di urutan berapa ini terlupa nah ini dibantu lagi oleh menu 9 nah pada menu 9 kita pasang dulu oke dulu oke nah pada menu 9 ini ada namanya tabel menu 9 kita menggunakan fx nah karena kita sudah paham tadi bagaimana rumus untuk menemukan urutan seberapa dia maka kita masukkan fungsinya 1 ditambah 3 kenapa 3-nya saya buat dulu kalau 3-nya di belakang dia tidak terbaca akhirnya sekarang kita bedanya kita kalikan dulu artinya sama aja oke susu kurung ini fungsinya nah sekarang untuk gx-nya kita abaikan aja dulu kita kosongkan lanjut aja sama dengan nah start mulai dari 1 kemudian n-nya kita sampai 20 aja sampai berapa pun anda mau sebenarnya bisa sampai 30 sampai berapa terbatasnya nanti berapa ya ingat lagi saya yang penting bisa aja sampai kita coba aja sampai 20 maka hasilnya nanti akan ditemukan stepnya 1 nah ini dia lebih cepat ini lebih cepat dan nampak ya artinya untuk 1 maka nilainya adalah 1 enggak geser-geser pusurnya aja supaya terlihat kalau mau untuk 2 maka 2 maka hasilnya adalah 4 suku ke-3 adalah 7 suku ke-4 ada 10 nah kalau berapa kira-kira suku ke-20 ini dia kita bisa lihat suku ke-20 nya berapa oh sorry ini mainnya sampai-sampai kalau terbiasa gesa dia seperti itu oke nah jawabannya adalah 58 nah kita mau mencoba ternyata tidak 20 dia maunya suku suku yang ke-100 nah kita tinggal tekan 100 maka tekan sama dengan maka akan keluar hasilnya bahwasannya suku yang ke-100 itu adalah 28 jadi hanya satu kali mengisi efeknya berapapun di suku keberapapun yang diminta kita bisa menjawabnya langsung tanpa mencari-cari dulu gitu itu kehebatan akhirnya bukan artinya disini oh hanya menghitung-hitung saya tidak ini kita sudah mengeksplorasikan tadi bagaimana cara menemukan rumus dari barisan yang seperti tadi nah barisan itu seperti yang dikatakan tadi itu namanya baru kita bisa mengatakan kepada anak oh ternyata barisan ini adalah barisan arit yang bisa diktum oke kita lanjut atau bisa juga kita menggunakan menu satu juga tapi beda cara apa caranya kita coba aja lagi di berbagai macam caranya termasuk kita ambil satu nah disini karena kita tadi sudah menggunakan penjumlahan-penjumlahan maka kita harus membersihkannya dulu supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan nilai nanti kadang-kadang kalau kita sudah mengatur ada aja pantas itu berubah menjadi tanda yang lopi apa namanya ada panas ke atas sedikit itu jadi tidak terlihat bagus maka kita mau nge-reset dulu atau mau supaya dia kembali memorinya itu kembali berhenti caranya adalah tekan shift kemudian kita reset 9 nah kita ambil initial all artinya kita meskipan semua 3 kemudian tekan sama dengan kemudian ASC kembali ke menu semula kita ambil 1 disini kita akan gunakan rumus UN UN itu sama dengan A ditambahin proses 1 dikali B nah karena A nya itu aseksil disini tidak ada kita ganti dengan A besar kemudian B nya itu ganti dengan D kita coba nah bagaimana cara mengetik A besar ini karena A besar disini menggunakan huruf pink maka kita harus tekan apa dulu apa itu kan merenya pink jadi seperti ini dalam takulah serta siur itu kalau dia kita membutuhkan apa namanya ini angka angka atau tanda-tanda seperti ini menggunakan huruf yang warna kuning maka tekan shift dulu kalau ingin menggunakan yang warna pink tekan alpha dulu sekarang kita tekan alpha tekan kurang ini maka akan keluar nilai A terus tambah tambah kemudian kurung F kurang 1 kurangnya ini ini kurang 1 tipe nilai A nilai A tipe di seperti ini maka nilai A nilai A nilai A artinya disini kita cari masukkan nilai A Nah, setara, mau A-nya berapa, karena tadi sudah ada soalnya, A-nya tadi adalah 1, kita masukkan angka 1, kemudian sama dengan, nah, X-nya berapa? X-nya, setara, mau suku yang keberapa kita inginkan, ternyata dia mintanya suku ke, kayaknya supaya sama tadi ya, suku ke 15 berapa, gitu. Oke, jadi kita cari X-nya 15, kemudian D-nya, D-nya itu kita beda, tadi bedanya adalah 3, 3, kita sama dengan, jadi 43 aja kewaganya, kalau dia 15, kalau inginnya, inginnya D-nya 8, ya 22 enggak? Kita coba aja lagi, nge-nya, ganti aja, X-nya, ini kebetulan Faris, oke. Nah, X-nya maunya 8, betul enggak, AC-nya 22? Oke, D-nya sudah, D-nya sudah aman 3, maka hasilnya ada 8, benar-benar ya. Jadi, dari 3, 3, 3 menu tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu dapat memilih kira-kira yang mana yang lebih cepat rasanya untuk menetapkan hasilnya, atau yang lebih disukai. Itu segera pilihan kita masing-masing aja. Oke, kita lanjut. Ini ada tipis kedua, saya berusaha untuk bagaimana, saya dekat dengan siswa untuk memberikan, oh, saya Bu Roida namanya, seorang penjual PX-nya, yang hanya membuat 5 bungkus PX-nya selama 1 minggu, karena 1 bungkus dari 100 buah PX-nya, karena rasanya enak dan gurih, permintaan terus bertambah, sehingga Bu Roida harus menyediakan 9 bungkus PX-nya dalam minggu yang kedua. Nah, kemudian, dan 13 bungkus pada minggu yang ketiga. Nah, Bu Roida menduga, nah, disini tadi ada kata-kata menduga seperti inilah, yang pas sekali pada setelah terkasi 2, ada akhir masinnya, ya. Ada menduga, ada hipotesis. Jumlah pesanan untuk minggu berikutnya adalah 4 lebih banyak dari minggu sebelumnya. dengan pola kata-kata, pada 7-8, jadi saya cekkan seratus lima bungkus PX-nya. Jadi, dia adalah seorang bertanya, kalau seandainya dia dapat menyelesaikan seratus lima bungkus PX-nya, itu diminggu seberapa itu, pendanya itu. Nah, caranya kita gunakan kasio ini. Oke, kita ambil saja penyelesaian yang lebih cepat, yaitu pada menu sembilan. Rasanya saya lebih cepat yang ini. Oke, menu sembilan kita, ini kita kembalikan dulu, ya. Dulu, ambil menu sembilan. Nah, tadi sudah terlihat bahwasannya, minggu pertama ada lima bungkus, minggu kedua ada sembilan bungkus, dan minggu ketiganya ada tiga belas bungkus. Maka, berarti di sini kita, A-nya adalah lima, kemudian bedanya adalah empat. Jadi, kita masukkan lagi, lima ditambah tempat dikali S-1. Nah, yang kita tidak kira, di seratus lima itu yang sebelumnya, nanti kita coba aja sampai dua puluh dulu. Dua puluh, kita coba ya, sampai dua puluh, kemudian ketiganya, oke. Ternyata kacang yang jumlahnya sampai seratus lima itu, sampai dua puluh kok belum kacangnya? Belum dapat hasilnya, ya. Nah, baru dalam 81 bungkus, pada minggu yang ke-20, pada minggu keberapa saat, ya tidak, setiap itu berjumlah seratus lima bungkus. Kita coba aja, kita coba masukkan aja 21 misalnya. 21 rasanya enggak ya, kita coba aja dulu. Sama dengan, hasilnya adalah 85, belum ternyata. Kita masukkan 25, hasilnya adalah, kan kita coba-coba aja, belum kita perhatikan benar. Nah, hasilnya 101, nanti untuk membempat, otomatis 26. Hasilnya adalah 105. Nah, jadi, terjawablah soal dari guru idah tadi, berarti dia dapat menyelesaikan 105 bungkus PE-nya pada minggu ke-26. Pada minggu ke-26 itu, dia harus menyediakan 105 bungkus PE. Karena saking gurihnya, PE-nya tersebut, maka harus banyak. Kalau berarti, kalau di sini, dia butuh asisten lagi. Itu enggak dikensinkan ya. Jadi, cara menyelesaikan itu dengan efek lebih nampak hasilnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Atau kita bisa juga gunakan menu satu tadi, setelah terlibat bagi teman-teman atau bagi bapak-ibu yang lainnya. Tidak hanya dengan menu, menu 9 aja atau dengan tabel saja, bisa. Dengan tabelnya juga bisa, tadi menu satu. Dengan tinggal menekan huruf sama kayak tadi, A ditambah S kurang 1. S-nya ini kurang 1. Hati-hati bapak-ibu yang belum terlihatkan menggunakan huruf sama. Terkadang kita lupa S-nya itu, kalau S ya, biasanya ada yang tulis kali ini. Kalau dia kali, enggak bisa. Jadi, S-nya yang di atas ini. Oke, secang D, C, C. Nah, kita hitung. A-nya tadi 5. Kemudian, lanjut. X-nya. Nampak, sudah dari itu 26 saja langsung. Lalu, kita tulis. Tapi, oke lah, kita langsung saja 26. Oke, kenapa? Ya, berarti ini sudah terbaca tadi ya. Kita lihat lagi dulu. Tutup kekas. A-nya 5. X-nya 26. D-nya 3. D-nya kesalah ya. D-nya bukan 3. Tapi, D-nya adalah 4. Maka ada kesalahan ya. MC-D-nya 4. Oke, kalau X-nya 26. D-nya 4. Hasilnya, betul-betul. Tidak ada 105. Oke, ternyata benar. Oke, bisa kita gunakan menu 1 atau menu kalsulis. Itu dia. Ya, setelah Bapak-Ibu mau pilih yang mana, bisa menu 9 atau menu 1. Yang jelas, kita dapat menemukan hasilnya dengan rumus yang telah kita temukan tadi. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini ada lagi aktivitas tiga nih. Supaya lebih menampas sesuatu yang masih dalam bentuk pola-pola yang sederhana saja. Tetapi ini sudah berbeda ya. Tidak sama lagi antara jarak 1-1 dengan 2-2 itu sudah berbeda. Nah, bagaimana cara mengincarinya? Nih, beberapa buah manik-manik dikelompokkan dari susunan sehingga setiap kelompok tersusun dalam bentuk persegi sebagai berikut. Kelompok 1-nya 1. Kemudian kelompok 2-nya ada 4. Kelompok 3-nya ada 9. 16. Kemudian ada lagi 25. Kalau kita perhatikan ini, jarak atau selisih antara 1-1 dengan 1-2-nya tidak sama lagi. Atau bedanya sudah benar-benar berbeda ya. Jadi, tidak sama caranya dengan tadi. Nah, caranya bagaimana ini? Nah, yang ditanya pada kelompok yang ke-17 bagaimana? Nah, mari kita cari solusinya bersama-sama. Kita selesaikan dengan menu... Ini bagusnya dengan menu... Kita pakai semua dulu ya. Menu 9. Pada menu 9 itu, kita gunakan... SX ya. SX-nya, totalnya kita buatkan ke dalam bentuk angka. Tadi ada 1, 4, 9, 16, 25. Berarti 1 itu adalah 1, 2. Kemudian 4 itu adalah 2, 2. Kemudian 3 itu adalah S9, 3, 2. 16, 4, 2. Ternyata ini adalah bentuknya berupa bilangan kuadrat. Nah, kalau seperti ini, otomatis kita hanya langsung cari nilai X kuadrat gitu. X kuadrat. Sudah. Langsung, X-nya diabaikan lagi. Batasnya 1. Oh, sorry. Ini 1 sampai 5 terbuat, tidak masalah. Yang ditanya adalah cukup ke-17 tadi ya. Cukup ke-17. Di sini cukup 5 saja yang ada. Kita masukkan ke-17. Ini berapa? Oh, sorry. Sudah. Berapa? Katasinya 2, 8, 9. Ini baru sampai 10 ya. Dalam poin saya hanya sampai 10. Jadi, kalau mau Bapak Ibu bisa cek sendiri, nulis-nulis di serta 8, 9. Betul enggak? U yang ke-17 itu adalah 2, 8, 9. Ternyata adalah 17, 17 dikwadratkan maksudnya ada 2, 8, 9. Nah, ini menggunakan X-X lebih nampak akhirnya itu. Nah, ini lacihannya. Terima kasih. Ah, lacihan ini boleh. Kita cari sama-sama juga boleh. Atau kalau Bapak Ibu mau cari sendiri di rumah juga boleh. Kalau saya pandu saja, maka salah. Api menyesua beberapa kerapi. Saya menyesuaikan seperti kerapi. Tapi seperti gambar seperti ini. Ini kita belum masuk ke-7 metri kalau Bapak Ibu. Cuman baru aritematika saja. Ini enggak apa-apa. Kita contohkan nomor 1 saja. Nanti nomor 2-nya Bapak Ibu boleh cari sendiri. Ini apa polanya ini Bapak Ibu? 4, kemudian ada 8, habis itu ada 12. Tapi ini kan masih yang sama ya Bapak Ibu. Dengan itunya 4 ya. Dengan bedanya adalah 4. Nah, kalau begitu yang pertama adalah 4. Berarti A-nya adalah 4. 4 ditambah juga ini 4. Beda. X kurang 1. Yang ditanya adalah jika perseginya terbentuk adalah sebanyak 16. 16 sampai berapa? Kita coba saja. N-nya 20. 20. Maka, catnya terkatu. Berarti berapa butuh koreaktif? Sehingga terbentuk 16 persegi. Nah, kalau 16 persegi, kalau dia berarti U ke-16 ya. U ke-16. Berapa nilainya U ke-16 itu? Berapa koreaktif yang terpakai? Berapa koreaktif yang terbentuk? U ke-16 persegi adalah E-64. Kemudian ya Bapak Ibu, ini bisa. Nomor, apalagi nomor 2 ini saya rasa juga bisa. Satu perusahaan minuman kalian pada bulan ini. Mulai saja. Satu perusahaan minuman kalian pada bulan Januari 2018 memproduksi 40 minuman kalian. Setiap bulan perusahaan sebuah menaikkan produsinya secara tetap sebanyak 250 kalian. Berapakah banyak dinuman kalian yang diproduksi perusahaan sampai akhir bulan November? Kalau akhir bulan November dari awal Januari, ya kebulan itu Bapak Ibu, kira-kira dari Januari ke Januari itu ada 12. 2015 tambah Januari 2020 berarti 24 ya. 2024 kalau sampai 21 itu 36 berarti kalau November dia kurangi 2 aja. 34 ya Bapak Ibu, ada 34 bulan. Nah, kalau sudah 34 bulan, makanya jawabannya berapa? Kita hanya cari aja langsung ya Bapak Ibu, karena kebetulan sudah dapat, kalau ada 40 ribu. 40 ribu minuman kaleng, kemudian ditambah, ditambah 250, 50 ribu minuman kaleng, next, kurang, 10 ribu minuman kaleng, jadi batasnya sampai 34 31 Hasilnya adalah Seberolah dia bu Ada kesambahan di situ 40 ribu Ditambah Setiap bulan Terus menikmati produksi secara tetap Oh ininya Ini ya Terus menikmati Terus menikmati Kita Terus menikmati 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 Karena pada Terus menikmati Terus menikmati Terus menikmati Terus menikmati Hasilnya Terus menikmati Terus menikmati Terus menikmati Masuk Kita ke menu Selan lagi Selan lagi Karena tadi A nya ada 3 Berarti langsung aja kita kali 2 pangkat X kurang 1 X kurang 1 Maka Akan ditemukan nanti Kita ambil aja Ini 20 Dan stepnya tetap 1 Akan ditemukan jawabannya Kita akan menemukan langsung Boleh digeser-geser Kusurnya supaya Tampak kelihatan bahwa rasanya Apa yang kita cari U keberapapun yang kita cari Kita dapat menemukan hasilnya langsung Sampai U ke 10 Sampai U 20 pun masih bisa 49 15 2 Untuk U yang ke-15 Sama seperti Kita gunakan Pada barisan aritematika tadi Nah Atau kita bisa gunakan juga Minus 1 Seperti Barisan Deret tadi Barisan Barisan aritematika tadi Kita juga bisa gunakan Minus 1 Tapi kita gunakan Rumus Alpha A Kemudian ada F Dipangkatkan X kurang 1 X kurang 1 X kurang 1 Oke Nah Disini kita Mari kita tekan Out dulu A nya kita ganti A nya kita ganti 3 Kemudian Lanjut F nya kita ganti Tadi F itu adalah R R nya adalah 2 Maka X nya kita bisa Merobat-robat secara Mau X nya berapa Disini kita coba aja X nya 4 Betul Dan hasilnya adalah 24 Ternyata betul ya Jadi sama seperti Barisan aritematika tadi Geometri juga Bisa kita gunakan Menu 9 Dan menu 1 Kita lanjut Nih Aktifitasnya Di Terima aja Kita coba Seorang Pekaneliti Mau ngembangkan Pertumbangan Koloni bakteri Yang terbentuk Setiap jam Apabila jumlah koloni Bakteri Mula-mula adalah 5 Dan setiap bakteri Membelah menjadi 2 Setiap jamnya Peneliti ingin mengetahui Berapa jumlah koloni Terbentuk dalam Waktu 12 jam Nah kalau Seperti ini Saya lebih Sendung Lebih senangnya Menggunakan Tabel ya Menggunakan tabel Lebih terlihat Hasilnya Jadi A nya 5 Kemudian X nya kita ganti X Angkat Oh sorry X ya Kali ya Sorry Kan saya Karena R nya Menjadi 2 kali Berarti 2 Angkat Nah disini Gak mungkin kita X kurang satu ini Bapak Ibu Karena Dia Langsung Dikali Kalau seandainya Misalkan ya Misalkan Bakteri itu 5 Nah sejam berikutnya Sejadinya Adalah 10 Nah sejam berikutnya Menjadi 20 Maka ini Dipangkatkan X saja Bapak Ibu Tiga X kurang satu Nah maka hasilnya Ketika Kita ingin Di 12 Oke Tidak 12 Tidak apa-apa Sampai 12 Sampai 12 Sampai 12 Berarti nanti Dapatlah hasilnya Oke Jadi ya 12 Berarti Pada jam Setelah 12 jam Maka Bakteri itu Akan menjadi 20.480 Banyaknya Banyaknya Dia akan Membelah Nah ini dia Pesawat Itu Pengguna Kan Ini masih Barikan ya Bukuk belum sampai Ke daerah Bukuk sedalam Masih Atau Nah ini dia Jalannya tadi Sudah kita coba Ternyata hasilnya Benar ya Pada pas 12 Adalah 20.480 Kita lanjut Aja Ini latihannya Saya rasa Ini latihan Ini Perlu kita cari juga Bapak Ibu Atau bagaimana Data yang diperoleh Dari hasil pengamatan Setiap hari Oke boleh Kita cari aja Yang nomor kartu Bapak Ibu ya Data yang diperoleh Dari hasil Pengamatan Setiap hari Terhadap tinggi Sebuah tanaman Berbentuk Barisan geometri Pada Hari keempat Jumlahnya Ini adalah 32 Ego Ego Ini Oh ini Masih daerahnya Oke Nah Pada hari keempat Dia sudah menjadi 32 Per sembilan Nah disini Memang sedikit Sedikit Bekerja Kita menulis Nulis dulu Karena kita Belum tahu Nilai R nya Berapa Pertama Karena Disini Pada soal yang pertama Ini Kita Upayakan Karena kita Sudah paham Untuk menangkatkan UN itu adalah A kali R Pangkat N Kurang 1 Maka Ketika U2 Berarti A kali R Kalau Kalau UM4 A kali R Pangkat 3 Maka Kalau Seandainya Ini sedikit Agak mencari Dengan tulisan juga Sedikit ya Bapak-Ibu Maka Ini akan sama Dengan 2 Dikali R Pangkat 2 Sama dengan 32 Persembilan Artinya Disini Oke Disini 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 Akan ditemukan Nanti Apabila Korparat Itu hasilnya Adalah Kita Coba Sinus 9 Kalau Dia R Kuadrat Berarti X Pangkat 2 Dikwadraskan Artinya 1 sampai 5 Aja Kita Lihat 1 sampai 4 Jadi Kalau Dia R Kuadrat Nilainya Harus 64 4 Per Oh Sorry ya Bukan 16 Per Per 9 16 Per 9 Itu Berapa Nilai R Jadi Disini Antara 1 Dengan 2 Kalau Sudah 2 Nilainya Sudah 4 Dia Hanya 4 Per 3 Nah Disini Memang Kita Berusaha Untuk Mencari Nilai A Dengan R Dulu Kalau Sudah Dapat R Baru Kita Temukan Nilai A Berapa Kita Cari Dulu Setnya Kita Ganti Kita Ganti R Kuadrat Nilainya Adalah Atau Kita Ganti Aja Step Itu 2 2 Ini Jadinya Step 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 5 5 5 5 Jawabannya Adalah Tidak Amper Angka 1 5 Ini Kita Buatkan Ke Dalam Itu R 3 2 3 2 bahwa kalau seandainya R-nya itu adalah 3 per 2, betul tidak hasilnya adalah, kan harusnya R kuadrat harusnya nilainya adalah 32 per 9 dibagi 2. Hasilnya 16 per 4. 16 per 4 itu kalau disedaran akan 4 per 3. Ternyata belum ketemu. Maka kita coba saja di sini. Misalnya kita coba saja nilainya adalah, sorry, 3, 4 per 3, 4 per 3, 4 per 3, 4 per 3, maka hasilnya adalah, teret. Nah, kita lihat di atas ya Bapak Ibu. Ternyata betul, 16 per 9 hasilnya. Nah, kalau begitu, ini R ya, oke. Berarti untuk jawaban R, R-nya sudah dapat, R-nya adalah 4 per 3, maka kalau R-nya dapat 4 per 3, di R nilai S-nya ini adalah R ya, maka kita bisa mencari nilai A, yang ditanyakan A. Nah, bagaimana kalau sudah dapat nilai A? kira-kira, kalau R-nya sudah ketemu, kita bisa langsung mencari, sorry, oke, nah, A-nya belum ada, A-nya anggap X ya, A-nya anggap X, R-nya sudah ada 4 per 3, 4, sorry, salah lagi, X kali 4 per 3, hasilnya kan 2 ini, kan U kali R hasilnya 2, karena A kali R hasilnya adalah 2, karena kita tidak mengetahui nilai A-nya, A itu yang kita cari, kita coba aja masukkan nilai, oke, nah, ternyata tepat pada 3 per 2, atau 1,5, kalau mau dijadikan car boleh, ini jadinya 3 per 2, maka nilai, nilai, apa namanya, hasil pengamatannya itu adalah, atau A kali R-nya adalah 2, sehingga, terbukti, hasilnya nanti adalah, A-nya adalah 3 per 2, atau 1,5, jadi memang butuh, apa namanya, ketelitian untuk menemukan nilai A, karena kita biasanya kan, cukup seberapa aja, ini untuk mencari nilai A-nya, kita menggunakan skopulator, begitulah kira-kira caranya Bapak Ibu, untuk nomor 2, saya rasa itu, bisa dicari langsung, karena R-nya sudah ada, kemudian, A-nya sudah ada, tampang ya, langsung tinggal salikan 3, pangkat 3 saja, bisa ditemukan itu, saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi, untuk latihan berikutnya, kita masukkan saja deret, pada deret ini, ada baik deret arisma cipta, maupun deret geometri, itu kita sama-sama menggunakan sigma Bapak Ibu, karena sigma itu artinya adalah penjumlahan, nah, kita kan sama-sama menjumlahkan, ini kita bisa langsung saja, 1, kita masuk langsung saja, misalnya 1 sampai 10, nah, ini biasanya pada, ini yang menemukan, ini, ada dulu, cerita, ketika, aku bertanya, ada seorang pendikiawan yang pintar, tapi dia tidak melihat, ketika ditanya 1 sampai 10, jumlahnya berapa, dia langsung menjawab, 55, dia biasanya, yang ditanya, dulu itu 1 sampai 100, ya, ini sampai 10 saja, 1 ditambah 2, ditambah 3 sampai 100, jawabannya berapa, langsung dia menjawab, 50, 50, 50, ini gimana ini, namanya sigaus ya, jadi, caranya bagaimana, ternyata dia hanya menambahkan, juga pertama, apa, U pertama dengan U terakhir, kemudian, berapa banyak sukuni dibagi dua, maka dikalikan langsung dibagi dua, maka hasilnya adalah sebagainya itu, tidak perlu kita menurut, juga menurutkan 14. nah, kalau ini kita tinggal, tekan 6, ambil X, di sini ada sigma, kita mulai dari berapa, kita mulai dari 1, sampai 10, misalnya, nah, ini otomatis nilainya adalah, X ya, hasilnya adalah 55, langsung aja seperti itu ya, tidak, tidak terlalu rekod, karena kita sudah ada sigmanya, nah, bagaimana kalau dia seperti ini, 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2, ditambah 1 per 4, ditambah 1 per 8, ditambah 1 per 16, isinya berapa, nah, ini bisa kita cari dengan sigma juga, artinya, kita, kita ambil lagi sigma, sigma, kita mulainya dari 0, nah, ini karena di bawahnya itu merupakan, bentuk, per pangkatan 2 pangkat sekian, maka 1 per 2 pangkat X, 2 pangkat X dari berapa, datangnya dari 0 ya, dari 0, sampai, betara mau berapa kita di sini, 0 sampai 9 misalnya, maka hasilnya adalah, nah, ini dia, adalah 10, 3, 2, 5, 12, nah, kalau kita lanjutkan lagi, kita lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan terus, maka hasilnya adalah, kalau kita, kita coba sigma dari, 1, ini setap ya, 1 per, 1 per 2, 2 pangkat, X, 0 sampai, 31, maka hasilnya sudah bulat ya, sudah bulat menjadi, di, ini, oke, dapat nilainya 2, nah, artinya disini, Jadi artinya dari mulai, kita lihat di perkuin saya, itu dari mulai 30 sampai seterusnya, itu sudah mendekati 2, maupun dicari sampai 40 pun sudah 2. Artinya ini adalah barisanya sudah sehingga. Ini kalau barisanya sampai kecil-kecil, itu bisa dicari. Jadi namanya beli kecil-kecil, dia mendekati 0, semakin mengecil, atau sampai mendekati 0, itu kita bisa mencari nilai kehingganya. Jadi itu dengan menggunakan rumur, biasanya kalau dengan menggunakan rumur, kita menggunakan S kehingga adalah A per kecil punak R. Tapi kalau dia semakin besar, maka hasilnya semakin tidak ada. Namanya divergen, itu tidak perlu dicari. Untuk daerahnya yang tidak perlu dicari, kita lanjut saja. Bisa juga kita gunakan tabel. Jadi tabel ini sangat tabuk sekali ya, fungsinya. Di sini kita bisa gunakan Satu, kita ambil pecahan dulu, karena dia bentuknya pecahan. 2 pangkat X ya, pangkat X. Nah, mulai dari 0 sampai X. 0 sampai X juga, maka kita bisa mencari hasilnya langsung. Idensi 20 saja, 22, yang adalah Selamat mencari hasilnya. Selamat mencari hasilnya. Bapak-bapak, Bapak-Ibu, sambil kita menunggu emulator itu keluar hasilnya, maka di sini dapat juga kita lihat di PowerPoint saya. Kawasannya di sini kita dapat mendapatkan hasilnya, kalau dia 0 adalah 1, kalau 3 adalah 1,87, sampai di 31 nilainya tetap 22, 22 terus. Ini kenapa ya, nggak mau juga. Oke, ini sudah benar. Kita masukkan saja antara 5, di sini 5 saja. Oke. Bismillah. Oke. 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 Agak lama sedikit ya, Bapak-Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat dari satu adalah, nah ini. Ini angka yang di samping ini kan dalam bentuk, ini bisa kita jadikan dia dalam bentuk pecahan. Bapak-Ibu dapat melihat hasilnya di bawah, 1,875 itu sama dengan 15 pergelapan. Jadi, bisa, yang saya bilang tadi, kalau sudah sampai ke 45, berapa nilai, eh. Tuh. Tuh. Lagi. Error, dia 45, error ya. Apa dia menjadi error? Tiga puluh saja kita coba, Bapak-Ibu. Tiga puluh saja kita coba, Bapak-Ibu. Tiga puluh. Jadi, terkadang ini karena sudah keseringan, Bapak-Ibu harusnya juga sama prosesnya. Oke. Tiga puluh kan, 1,99 hampir mendekati nilai, eh. Maka ini, kan. Kita coba, Bapak-Ibu. Tentasaran. betul. Tentasaran. Teknik Ibu yuk. Pak, Bapak-Ibu, artinya sampai 5 puluh. Iya, oke. 5 puluh enam adalah nilainya juga dua. Artinya dia sampai teka indah adalah nilainya dua. Oke. Kita bisa lanjut untuk yang ini. Oke. Oke. Atau, kita bisa menggunakan menu 8. Nah, ini ini smoking im depan, Menantam ini pada menu 8 ini Namanya spreadsheet Bapak Ibu Atau istilahnya kalau di Di komputer kita biasanya Ini seperti XL nya komputer Ya Bapak Ibu Nah pada spreadsheet ini Angkahnya memang Luar biasa Asik ya Asik lagi saya seperti ini Artinya seperti ini Kalau seandainya ada barisan geometri Kita anggap A nya adalah 4 Dan R nya adalah 0,8 Nah bagaimana Hasilnya sampai 20 Suku pertama jumlah 20 Suku pertama Artinya suku itu kita masukkan Nilai 1 sampai 20 pada Kolom A ini Nah Untuk kolom A yang kedua Kita boleh Tekan PTN Ambil 2 Kemudian klik A1 A1 sampai berapa A1 ditambah Ditambah 1 Nah Kemudian Rang nya Rang nya itu dari A2 sampai 20 Sampai 20 Maka hasilnya adalah Oke Ibu dapat melihat sendiri Maka nanti pada kolom pertama itu Nilainya sampai 20 Itu 1 Itu 1 3 4 5 6 Sampai 20 Oke Untuk B2 nya Untuk B1 ya Untuk B1 nya Kita biarkan aja dulu Dengan suci Untuk B itu menandakan suci Keberapa Itu adalah nanti Untuk menandakan jumlahnya Sekarang di D ini kita tulis dulu A nya 4 Kita tekan B1 4 Kemudian pada Pada D2 nya adalah 0,8 0,8 Oke Nah Oke Baru kita mulai ke B1 B1 itu Didapatkan dari Anaromosis Sebentar Bapak Ibu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video karena kita akan memasukkan nilai D maka kita gunakan option OPCN mulai emulatornya ambil feel formula Bapak Ibu sambil emulatornya sedikit menegang bisa saja dilihat di korporin saya di sini pada feel follow itu ada feel formula Bapak Ibu tekan feel formula satu saya lihat sekali emulator saya ini kita mulai lagi satu saya ketik di sini saja Bapak Ibu supaya nampak seharusnya iya kan Bapak Ibu Bapak Ibu boleh melihat dari korporin saya ini di sana ada langkah-langkahnya kita ambil saya belum saya belum sampai ke sini dia sudah sampai duluan Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu saya minta maaf Bapak Ibu saya minta maaf Bapak Ibu saya coba saya coba lagi ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tekan aja feel formula di sana ada formnya untuk menemukan nilai seperti dolar itu Bapak Ibu boleh tekan tekan OPTN tekan satu sebentar ya Bapak Ibu ada kesalahan teknik sedikit saya coba lagi Bapak Ibu karena ini ada kesalahan teknik tadi semoga lancar lagi oke tekan OPTN tekan dua polunya dari A1 berarti alpha A1 diisi ditambah A1 masuk ke hasilnya jadi sampai 20 ya Bapak Ibu saya coba masuk sampai 20 ada D saya geser aja kesalahannya Bapak Ibu di D1 D1 tadi kita D1 kita tulisnya adalah 4 4 oke nah pada D2 nya kita tekan 0,8 0,8 0,8 0,8 oke nah untuk D1 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 ya D1 nya berarti berarti tekan OPTN ambil 1 sing formula nah ini dia tadi saya katakan untuk mendapatkan bentuk dollar itu tekan 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 OPTN 9000 tekan 1 1 ambil D berarti D1 jadi D1 D-nya Selan lagi dulu Selan lagi Selan lagi 1 Oke A1 Kemudian dikali Nah ini dia OPCN 1 D berapa lagi? Karena kita gunakan D2 lagi D OPCN lagi 1 2 Nah dikali Pangkat ya Karena D2 itu adalah Pangkat X Dikurang 1 Oke Hasilnya adalah Tutup turun P-nya boleh kita ambil dari D1 sampai D20 Belet 20 Oke Masa hasilnya adalah Memang butuh Ketenangan Bapak Ibu Soalnya Ada kesalahan Ada kesalahan Ada kesalahan kah kira-kira Ada kesalahan kah kira-kira Seperti ini D1 D2 Kali Kali X Kali X Kurang 1 Oh sorry ya Bapak Ibu ada kesalahan disini Maka Bapak Ibu disini ada Aduh Aduh Bentar Bapak Ibu Kutu kesabaran yang sangat luar biasa ini Ya Allah Maka Oh nggak ya Di sini Ya Allah Maaf Bapak Ibu tadi saya menekan X ya Bapak Ibu seharusnya adalah A1 Jadi kalau seandainya kita tekan A1 Maka dia akan keluar seperti ini Silahkan Bapak Ibu coba di Di emulator saya yang bermasalah ini Bapak Ibu Minta maaf sebelumnya Mungkin karena orangnya nggak sabaran Bapak Ibu Jadi pengennya tergesa-gesa Jadi semakin banyak ditekan semakin bermasalah jadinya Padahal Mungkin karena hari ini Apa Ibu? Mungkin karena hari ini Bisa jadi Bapak Ibu saya itu orangnya Maunya agak cepat sih Bapak Ibu Tapi ternyata Dia-nya nggak mau cepat Ini langkahnya saya Apa-apa Ibu? Sampai saja Padahal Di sinilah letak yang Seindahnya itu Soalnya untuk deret ini kan memang butuh rumut yang panjang bagi anak-anak Oke Ambil 1 Ambil alpha Ambil D Kemudian tekan lagi OPTN Ambil 1 Ambil 1 ya 1 D1 Dikali Ambil OPTN lagi Ambil 1 Alpha Kemudian Kemudian ada D Kemudian ada B Kemudian OPTN Ambil 1 Kemudian baru dikecekan 2 Pangkat ya Pangkat di sini Pangkat Ini A1 harusnya Bapak Ibu Berarti ini Karena A-nya itu kan artinya suku pertama Dikurang Sukunya itu berapa banyak yang kita inginkan Makanya kita berpasok kepada A tadi Oke aman Kita lanjut ke bawah D-nya dari B1 sampai B20 Di Padang hujan ya Bu Gitaris Halo Ibu Halo Hujannya memang betul-betul sangat lembat Benar Sama juga Bu Di sini juga Seperti itu Ya Sama Hati-hati Bu Kalau di Padang mungkin agak rawat Karena kan Kita mudah Tapi saya siapa yang apa juga Ini yang buat tepi Tapi Tepan saja kejar sekarang Ibu Oke Berarti sudah Sudah nampak Sudah nampak Akhirnya Bapak Ibu Bahwasannya U1 itu nilainya 4 U2 nilainya 3,2 Jika A-nya 4 Dan Apanya R-nya 0,8 Nah bagaimana cara Menentukan jumlahnya Ini lebih Tenangnya ini di sini Nah untuk mendapatkan C1 Nah pada C1 itu kan nilai Di kolom C itu Untuk yang pertama kan nilai D-nya itu saja sendiri Nilai D yang pertama Maka Sorry Kita kembalikan lagi Kita boleh langsung Masukkan nilainya aja Bapak Ibu Sama dengan Ambil ini Ambil 1 Kemudian Tekan lagi D-D-C Kemudian Tekan lagi Oke T-R Kan lagi Seperti ini 1 Oke Maka dia akan keluar Di C itu nilai Sama dengan D1 juga Ada C1 ya Nah pada C2 Lalu kita gunakan Film formula lagi Nah pada film formula ini Artinya Untuk C2 itu Kita akan menjumlahkan Kita akan menjumlahkan C1 Dengan C1 dengan B2 C1 berarti Alpha C1 Ditambah C2 C2 Oke Dari Kalau dengan Fakulator Fakulatornya Yang Yang Perangkat serahnya Bapak Ibu itu Lebih cepat Dibandingkan Emulator ini Karena emulator ini Ini kan Karena pengaruh jaringan Betul juga Kata Ibu Gia Sari tadi Emang ini Karena pengaruh jaringan Juga Ketika kita mencar Kan itu Dia butuh Jaringan yang Bagus Nah Kita sudah ditemukan Hasilnya Sampai Sampai menunggu Ya Sudah Pas sekali Keluasannya Jumlah Misalkan ya Jumlah 10 Suku pertama Adalah Berapa Kita tinggal Deser-deser ke bawah Sampai 10 Berarti Nah ini dia Nilainya Maka Jumlah Kalau R nya 0,8 Maka Jumlah 10 Suku pertama Adalah 17,852 Atau 15 Suku pertama Benar gak Apa yang Ada di Cipar Coinc saya Ini Apa Hanya Coba-coba Ternyata Terbukti ya Pada Yang ke-19 Yang ke-15 Nilainya adalah U nya adalah 0,1759 Dan Suku 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 Ini bapak ibu Ini bapak ibu Cuma Karena Pengaruh Pengaruh Jaringan Tadi Jadi Nyesernya Terbatas Batas Tangan Saya Cepat Bergerak Suku 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 Kalau Kalau kita Mau Cepat Ternyata Sejang Ya Bapak ibu Apa Berbagi Pengalaman Jadi Dan Ini Bisa Kita Berbagi Kepada Anak Kita Dengan Menggunakan Edu Kacio Kacio Edu Memang Ini Harus Ada Jaringan Bapak ibu Kalau Seandainya HP Nggak Ada Paket Datanya Yang Nggak Bisa Disini Ada Bapak ibu Boleh Coba Sendiri Nanti Ini Bisa Dilihat Kodenya Atau Passport Ini Passport Bapak ibu Passport Ini Bisa Kita Masukkan Ke dalam HP Kita Atau Kita Memiliki Aplikasi Ya Di Namanya CR Code CR Code Ini Bisa Kita Langsung Tempkan Kepada HP Kita Dengan Cara Kita Harus Apa Dulu Aplikasi Kacio Edu Nah Kalau Di laptop Bisa Kita Lihat Seperti Ini Memang Pengaruh Dengan Jaringan Kalau Jaringan Yang Bagus Dia Akan Cip Oke Sudah Kelihatan Bu Oke Ini Grafiknya Dia Dia Membuat Grafik Kemudian Ini Adalah Tabelnya Yang Kita Bapak Bapak Ibu Atau Bapak Ibu Juga Boleh Juga Boleh Masuk Ke Dalam Kelas Saya Sebetulnya Saya Membuat Kelas Artinya Setelah Kita Memoto CR Code Kelas Saya Akan Tampilkan Di Sini Ada Kelas Saya Ini Kode Kelas Ya Bu Kode Kelas Nanti Akan Menemukan Apatah Yang Saya Berikan Kedalam Kelas Itu Ada Grafik Persamaan Materi Lain Ada Bapak Ibu Yang Ini Juga Ada Ini Juga Bisa Kita Cari Dengan Cara Yang Sama Dari Tadi Bapak Ibu Kita Hanya Tinggal Memasukkan Nilai U Kata Berapa Untuk Solusi Sama Dengan Tadi Bapak Ibu Sama Ya Karena Saya Tidak Mencoba Untuk Membuka Spreadsheet Lagi Soalnya Adalah Terbata Baca Kakulaturnya Membaca Sehingga Saya Lihatkan Aja Ini Sudah Saya Buktikan Bapak Ibu Dengan Ini Adalah Gambar Spreadsheet Yang Telah Saya Gunakan Dengan Menggunakan Kakulatur Rancat Keras Ya Bapak Ibu Alhamdulillah Sekolah Saya Sudah Mempunyai 52 Di Benit Akulat Ini Yang Akan Siap Dipakai Oleh Siswa-siswa Saya Walaupun Dalam Saat Ini Saya Belum Begitu Bisa Menggunakan Karena Dalam Keadaan Pandemi Tapi Sebelum Pandemi Saya Sudah Mencoba-coba Untuk Di Kelas Tiga Terutama Untuk Membaca Soal Itu Sangat Berfungsi Sekali Ternyata Dia Siswa Saya Lebih Tengah-tengah Dengan Oh Tengah-tengah Cepat Dengan Menggunakan Ini Karena Siswa Senang Dengan Cepat Bapak Ibu Termasuk Saya Tadi Karena Pengaruh Pengaruh Makanya Saya Senang Dengan Yang Tua Tua Tadi Karena Konsepnya Lebih Mantap Rasanya Dibanding Saya Yang Mudah Ini Jauh Sekali Oke Ini Langkah Yang Tadi Dibunakan Ketika Lakihan Tadi Kita Ada Rumus Oh Tadi Ya Minta maaf Saya ulangi Kembali Disini Tadi Disini Ada Latihannya Yaitu Ada Rumus Diberikan N N Tambah 1 Ditambah 2N N Tambah 1 Ditambah 2N Maka Ini Rumus Berubah Menjadi Apa Nanti Kita Lihat Ya Bapak Ibu Untuk A1 Sama Tadi Dengan Caranya A1 Kita Tulis 1 Kemudian Kita Ambil Sil Polu Ambil A1 Tambah 1 Sehingga Dia akan Berulukan Sampai 20 Nanti Di Kolom A1 Ada Kolom B1 Karena Dia Yang Pertamanya Adalah 2 Kita Masukkan Nilai 2 Di B1 Kemudian Baru Kita Masukkan Di Sil Komula Disitu Ada B1 Kan Rumusnya Tadi Un Tambah 1 Un Keras Sari Kita Lihat Un Sama 1 Ditambah 2 N 1 Karena BK Penilainya 2 Jadi 2 Ditambah 2 N N N Ganti Menjadi A2 M Ketemu Nanti Di Kolom D2 Seperti Ini Nah Di Kolom C3 Untuk C1 Itu Jumlah Dari Pertama Ya 2 Masukkan B1 Untuk Berikut C berikutnya Kita C1 Tambah B2 Dengan Cara Yang Sama Seperti Tadi Maka Dapat Hasilnya Yang Ditanya Adalah U Yang Ke 15 Hasilnya 240 Dengan Jumlah 1360 Nah Ini dia Caranya Sama Seperti Tadi Bapak Ibu Tidak Ada Deda Kita Lanjut Nah Ini Yang Kita C5 Nah Ini Terakhir Aktifitasnya Ini Sering keluar Dalam Ujian Dalam Apa Namanya Soal-soal Biasanya Ya Bapak Ibu Dia Suku Suku Ketiganya Adalah 24 Suku Ketiga Adalah 36 Jumlah 20 Suku Pertama Adalah Otomatis Kita Akan Mencari Dulu Berapa A Dan Berapa B Nah Dari Sini Kita Akan Menemukan Persamaan Bahwasannya A Ditambah 2B Sama Dengan 24 Karena Kita Sudah Paham Dengan Rubus Tadi Kemudian A Ditambah 5B Adalah 36 Maka Nilai A Dengan Nilai B Itu Memang Cara Mencarinya Kita Tetap Menggunakan Menang Menang Sedikit Melengkink Dari Maris Dan Menerak Karena Kita Mencoba Mencari A Dan B Kita Bisa Menggunakan Menu Simul Equation Kita Ambil Menunya A Ini Berarti Alpha 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 Equation Ambil Satu Oke Satu Karena Dia Akan Variable Nya Dua Berarti Kita Masuk Variable Anggap A Itu Adalah X Kemudian B Ini Adalah Y Kita Masuk Satu Sama Dengan Dua Sama Dengan Dua Empat Alam A Cuk Kemudian Pada Pertama Berikutnya Satu Ditambah 5 Sama Datingan 36 36 36 36 Masa Akan Ditemukan Langsung Hc-nya X-nya Bernilai 16 Dan B-nya Bernilai 4 Jadi Enak Dengan Caculator Itu Enak Kenapa Pada Sprecip Tadi Agak Lelai Agak Lelai Dia Caculator Luar Biasa Disini Aman-Aman Saja Lagi Oke Mungkin Garingannya Sudah Berapa Bagus Lagi Jadi Disini Kita Sudah Dapatkan Anggap X-nya Tadi Kita Anggap Adalah A A Kemudian Y itu Adalah B Berarti A 16 D D 4 Kalau Sudah Seperti Ini Kita Bisa Mencari 20 Suku Pertama Dengan Cara Sprecip Tadi Ini Karena Sprecip Ini Agak Lama Ya Bapak Ibu Boleh Lihat Aja Sendiri Rasanya Itu Aman-aman Saja Kita Gunakan Yang X-X Saja Bapak Ibu Ini Bisa Dilihat Bapak Ibu Hacianya Nanti Akan Dapat S20 S1080 Kita Coba Dengan Menggunakan SX Menu Tabel Kayaknya Lebih Sederhana Dan Lebih Sederhana Lebih Berteman Dengan Saya Kayaknya Emulat Ternyata Menggunakan Tabel Ini Oke Ini Kita Masuk Kita Tinggal Masukkan Nilai Karena A Sudah Dapat 16 Is Tambah Untuk Mencari Kurungnya Dua kali Tadi Bapak Ibu Kita Langsung Aja Mulanya Dari H Sampai Sampai X X X X Kita Baikkan Ini Kita Ganti Ini Sampai 20 Step Stepnya 1 X X Pas Ata Nanti Akan Ditemukan Nanti X Ini Sudah Pas Ada 20 Nah Ini Sudah Keluar Nah Ini Direct Yang C20 Jumlahnya Berapa Si Tekan Tekan Lagi Sampai 20 Maka Akan Ditemukan Hasilnya Adalah Pas 1080 Nah Itu Dia Jawabannya Saya Rasa Untuk Sampai Direct Sudah Aman Tay Maka Terima kasih.